Apa ciri-cirinya orang telah menjadi waliullah? Pertama istiqomah, itu yang pertama. Kalian kalau mau tahu wali atau bukan, istiqomahnya dulu. Sebelum yang lain, istiqomahnya dulu. Istiqomah enggak dia, lima waktu berjamaah? Nah itu dulu aja. Lima waktunya jamaah apa enggak? Kalau bolong-bolong, enggak wali belas. Lima waktu berjamaah. Istiqomah enggak tahajudnya? Istiqomah enggak Qurannya? Istiqomah enggak ngamalkan ilmunya? Istiqomah dulu. Istiqomah itu berat. Lihat kemarin Habib Umar bin Hafid. Kemarin kita lihat dari jadwalnya yang seperti itu. Enggak ngilangkan istiqomahnya. Tetap sholat subuh di masjid. Tetap baca wiridnya, baca fikirnya. Capek loh. Di mobil perjalanan tetap baca kitab. Kalau beliau yang enggak baca, muridnya yang baca beliau dengarkan. Tidurnya sampai di majelis. Sampai tidur. Dari capeknya. Nah, mulai wali ya itu. Lihat Habib Umar bin Hafid. Kayak gitu wali. Kalau bukan, ya itu wali murid. Bukan wali Allah. Allah wa'alam. Tapi bukan berarti kita suudwannya. Tetap siapapun kita sangka dia adalah orang istimewanya Allah. Tidak boleh kita suudwat. Tidak boleh.